Kita ke informasi pertama saudara terkait dengan oknum perawat rumah sakit Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan yang dinonaktifkan setelah melakukan kelalaian hingga menyebabkan jari bayi terputus. Insiden putusnya jari seorang bayi yang tengah dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Palembang ini diduga karena kelalaian perawat saat membuka infus korban. Selain dinonaktifkan, perawat senior yang sudah 18 tahun merawat pasien itu akan diperiksa Komisi Etik Rumah Sakit. Sementara itu saudara, sejumlah saksi-saksi dari pihak rumah sakit telah dimintai keterangan oleh polisi. Selain pagi, Polesta, Kota Palembang sudah melakukan tindakan. Suri meminta data kami kasih dan malamnya itu ingin melakukan keterangan, meminta keterangan kepada perawat kami yang dinas. Pada hari Jumat tersebut, pegawai kami itu semuanya respon dan kami juga mendampingi pegawai-pegawai kami itu sampai selesai mereka diminta keterangan. Insiden menimpa seorang bayi 8 bulan di Palembang, Sumatera Selatan. Jari kelingking sang bayi tergunting oleh perawat rumah sakit saat akan membuka perban yang membalut selang infus. Orang tua bayi sempat mengingatkan agar perawat membuka perban dengan hati-hati. Namun ia malah menggunakan gunting untuk membuka perban yang melekat pada lengan hingga jari kelingking bayi terpotong. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, pihak rumah sakit telah menonaktifkan oknum perawat serta melakukan operasi untuk menyambung kembali jari kelingking sang bayi. Oknum perawat tadi dikenakan sanksi apa? Untuk perawat tadi, sanksinya untuk sementara ini kita nonaktifkan dan nanti dia akan diproses di komite medis. Dari kejadian itu, pihak rumah sakit langsung cekatan, langsung membawa pasien itu ke ruang operasi. Kasus jari kelingking bayi terpotong oleh oknum perawat kini dalam penyelidikan kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Haris Dinsa, dalam pesan tertulis kepada Kompas TV menyatakan, proses penyelidikan tetap akan berjalan sesuai prosedur. Dalam dua hari secara maraton sudah tujuh saksi, kami lakukan pemeriksaan. Baik dari pihak korban dan rumah sakit, termasuk juga diduga pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan. Besok kita akan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya. Meski sang bayi telah menjalani operasi, sang ayah tetap melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Hingga kini, polisi telah memeriksa tujuh orang saksi.